Puluhan korban gempa Sulawesi Barat meninggalkan tempat pengungsian di wilayah Kecamatan Malunda karena trauma gempa susulan. Pengungsi ini langsung menempati ruangan belajar di salah satu genung sekolah yang ada di Kecamatan Tindambung oleh Wali Mandan. Para pengungsi pun mengaku belum mendapat bantuan karena terbatasnya akses menuju lokasi pengungsian di daerah Malunda. Ada yang tidak makan karena tidak memiliki beras, kemudian mereka pun minum dari air tada hujan. Sejauh ini perhatian dari pemerintah bagaimana? Yang saya tahu, pemerintah itu sudah berusaha keras akan tetapi lokasi pengungsian yang ada di desa Meketa itu tidak terjangkau, khususnya di Dusun Samalio ya, Samar Utara, itu tidak terjangkau dan tidak akan terpantau karena mengingat lokasi pengungsiannya berada di hutan. Di tengah terkendalanya bantuan bagi korban gempa, aksi penjarahan logistik untuk korban gempa di Sulawesi Barat marak terjadi. Prihatin akan hal ini membuat ratusan pemuda desa membuat gerakan sosial dengan meminta sumbangan pada pengguna jalan. Gempa berkekuatan besar mengguncang Mamuju dan Maja di Sulawesi Barat pada Kamis dan Jumat pekan lalu. Guncangan yang kuat menyebabkan kerusakan di sejumlah wilayah Sulawesi Barat.